Masih berbicara tentang perayaan Imlek, kali ini ada cerita dari seorang aktor tampan, Mbak Imwong. Nah, walaupun sudah saat ini punya pacar yang berdarah Tionghoa dari sang ayah, atau dia nih punya darah Tionghoanya dari sang ayah nih, Mbak Imwong mengaku tidak merayakan Imlek sejak ia masih kecil. Kemarin warga etnis Tionghoa memang baru saja merayakan tahun baru Imlek. Namun nyatanya tidak semua warga keturunan Tionghoa merayakan hal tersebut. Salah satunya adalah Mbak Imwong. Meski memiliki darah Tionghoa dari sang ayah, Jonny Wong, namun rupanya sejak kecil tidak sekalipun ia pernah merayakan hari raya yang identik dengan kue keranjang itu. Ini sebenarnya cuma kalau merayakan Imlek pernah ya. Pama saya sama Chinese dan sama Chinese juga ada. Cuma ketika nikah sama keluarga saya, tidak pernah gongsi, tidak pernah gongsi. Maksudnya saya aja yang saya lahir ya, memang yang muda-muda muslim. Saya memang dari dulu, kalau dibilang kurang dekat ya, kurang dekat dengan keluarganya papa. Kurang dekat. Beberapa memang ada yang ke rumah, cuma kalau di kerekatan itu kurang. Dan kalau sama keluarga mama, baru dekat. Baim memang memiliki wajah yang terbilang cukup oriental. Dan agar semakin mudah diingat masyarakat, Baim bahkan sengaja mengubah namanya dari Muhammad Ibrahim menjadi Baim Wong sejak ia memutuskan untuk serius di dunia hiburan tanah air. Pas tujuh ke dunia interven, awalnya juga namanya, awalnya Baim Billy namanya. Billy itu dari Bilyard. Waktu itu juga belum serius di tahun berapa ya, 2001 ya, 2001. Tiba-tiba 2003 saya ganti namanya. Dulu saya disuruh ganti sama satu PH, Baim Billy itu. Ganti namanya jadi apa gitu. Oh yaudah. Hari udah, namanya jadi Baim Wong. Rupanya bukan tanpa alasan Baim merubah namanya. Tidak hanya untuk menapaki dunia entertainment, namun juga sebagai salah satu cara agar ia dapat membuat sang ayah bangga karena terdapat nama sang ayah di belakang nama Baim. Salah satu kenapa juga saya ada di entertainment dan segala kan juga, pastinya mau mengangkatkan orang tua ya. Dan nama bapak saya jadi Wong dan saya ambil panggilan saya Baim dan panggilan nama Wong. Nah itu tuh Baim yang punya darat Tionghoa dari sang ayah. Walaupun begitu dia tidak merayakan, tapi bukan karena macam-macam, tapi mungkin lebih karena kebiasaan ya, lebih tradisi. Karena gini, Sar, kita kalau ngomongin tradisi Imlek nih, sebenarnya kan memang itu dari budaya Cina. Tapi kalau kata Imlek sendiri cuma ada di Indonesia sebenarnya. Kalau di sana tuh ada Sincha dan sebagainya. Dan itu adalah perayaan yang awalnya tuh merupakan kayak perayaan menyebut musim semi. Yang sekarang sudah banyak diadaptasi. Bukan hanya untuk orang-orang yang Tionghoa, yang beragama, aku hucu aja, tapi juga orang-orang Islam yang ada di Indonesia juga ikut suasananya. Lart dan suasana ya. Benar.